Terima kasih 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 Ini caranya kita mengubah Dari Celsius karyamur Atau ke Fahrenheit Atau ke Kelvin Nah, karena sudah SMA Sekarang konsepnya sedikit berbeda Dari SD Kalau kita mau merubah Dari Celsius karyamur Nah, maka Mau kemanapun Dari Celsius karyamur Atau ke Kelvin Atau ke Fahrenheit Maka kita rumusnya kira-kira Kira-kira begini nih C Dikurang titik tetap bawahnya Celsius Per Titik tetap atas Dikurang titik tetap bawah Sama dengan Misalkan kita mau ke Reamur ya Berarti reamur Dikurang titik tetap bawah Per Titik tetap atas Dikurang titik tetap bawah Oke Nah, contoh soal disini C-nya 25 derajat Oke, kita masukin 25 derajat Celsius Dikurang titik tetap bawah Celsius tadi 0 Per 100 dikurang 0 Titik tetap atasnya 100 Dikurang 0 Oke Sama dengan Reamurnya A Reamur belum tahu nih Dikurang titik tetap bawahnya 0 Per Titik tetap atasnya 80 Dikurang 0 Oke Nah, ini kalau Nolnya kita hilangkan kan Kalau dikurang 0 kan Nggak berpengaruh nih Jadi 25 Per 100 Sama dengan R Per 80 Nah, ini bisa kita sederhanain dulu nih Nah, ini jadi 4 Ini jadi 5 Nah, aku pindah sini ya Maka kita akan punya 25 Per 5 Sama dengan R Per 4 Nanti Harus dikali silang 100 Sama dengan 5 R Maka R nya Nanti 20 Derajat Reamur Nah, kok mau adik-adik Lihat yang ini Nah, ini Nanti sebetulnya semua caranya sama Tapi kita bisa Simplifikasikan Menjadi ini Oke, kalau teman-teman lihat Ini C Per 5 Sama dengan R Per 4 Kalau misalkan nanti Fahrenheit Fahrenheit Moe ke Celsius Contoh yang ini Fahrenheit Moe ke Celsius Berarti kan Kalau kita pakai rumus yang ini Yang C Min titik tetap Bawa Dan sebagainya Maka kita punya F Fahrenheit Dikurang 32 Karena titik tetap Bawanya Fahrenheit 32 Per Titik tetap Atasnya Fahrenheit 212 Dikurang 32 Sama dengan Kita mau ke Celsius Berarti C C Dikurang 0 Per 100 Dikurang 0 Maka Ini nanti dapat F Min 32 Nah F Kita mau hitungkan dia Berarti ini 131 Dikurang 32 Per 180 Sama dengan C Per 100 Nah 180 dan 100 Bisa kita sederhanain Itu bisa berubah Menjadi 9 Dan 5 Nah Jadi keluar dong Angka seperti yang disini 9 Dan 5 Eh sorry Dan 5 Gitu Maka nanti Kalau kita lanjutkan Jadinya Ini Ini 331 Kurang 32 99 Ya Berarti 99 Dibagi 9 Sama dengan C Per 5 Ini boleh disederhanain Jadi 11 Nanti Tepat C nya 55 derajat Celsius Nah Kalau kita sudah tahu Nah Ini kan rumus dasar Seperti ini Tapi Kalau nanti semua disederhanakan Atau semua dimasukkan Angkanya Titik tetap bawahnya Dan titik tetap atasnya Maka kita bisa pakai Tabel ini Teman-teman tinggal pilih Teman-teman mau ubah kemana Contoh Misalkan teman-teman mau ubah ke Dari Reamur ke Kelvin Maka langsung saja R Per 4 Sama dengan K Min 2 7 3 Per 5 Nanti tinggal kita masukin angkanya Misalkan Reamurnya 40 Oke 40 Per 4 Sama dengan K Min 2 7 3 Per 5 Ini kalau disederhanain Jadi 10 Kalau disekali silang Jadi 50 Sama dengan K Min 2 7 3 Maka nanti K nya adalah 323 Nah Kalau Kelvin Jangan dikasih derajat ya Biarin saja dalam Kelvin Kira-kira seperti itu Selamat belajar